Kalau ada orang mengatakan. Orang berpendapat. Segala perbuatan kita. Dari kita sendiri. Itu namanya. Namanya. Kodariyah. Apa namanya. Saya Islam dari saya sendiri. Abu Jal kafir dari Abu Jal sendiri bukan dari Allah. Bukan. Kalau Allah. Kalau Abu Jal kafir. Itu takdir Allah. Nanti Allah zolim dong. Allah takdirkan Abu Jal kafir. Tapi nanti Abu Jal disiksa. Disalahkan. Zolim gak Allah zolim? Kata Kodariyah. Gitu. Alatifatul ula. Disini ada. Hal yang rahasia. Yang halus. Annal manhajal haqqo fil antikodat wa fil amal. Huwa sirotul mustaqim. Manhaj yang benar. Metode yang benar. Dalam berakidah. Dan dalam beramal. Itu adalah namanya sirotul mustaqim. Mustaqim. Amma fil antikodat. Gimana sirotul mustaqim dalam akidah? Sirotul mustaqim dalam wilayah akidah. Fabayanuh min wujuh. Al-awwal. Annal man tawaghula fit tanzihi wa ku'afi ta'til. Wanhafis sifat. Kalau orang. Neman-neman apa? Neman-neman itu apa? Neman-neman itu apa? Keterlaluan. Membersihkan Allah. Karena ingin tawhid. Jadi yang ada cuma satu zat Allah. Nanti itu terjelumus kepada ta'til. Kita nanti mengvakumkan Allah. Dengan menafikan sifat. Paham tidak? Kalau kita ingin tawhidnya. Betul-betul tawhid. Maka Allah hanya satu yang ada. Yang lain tidak ada. Sifat pun tidak ada nanti. Sifat pun bisa tidak. Itu namanya mu'attal. Memvakumkan. Mengosongkan Allah dari sifat. Benar tidak itu? Tidak. Tidak benar. Tidak benar. Tapi kalau orang yang neman. Yang keterlaluan. Menetapkan sifatnya Allah. Kalau keterlaluan. Bisa terjelumus pada ta'til. Menyerupakan Allah dengan lainnya. Allah punya tangan. Allah punya mata. Kan dikurangnya ada sih. Dikurangnya ada kan. Semua akan hancur-hancur. Mukanya Allah. Semua akan hancur-hancur. Ada di Qur'annya. Harus kita katakan. Allah punya muka. Tangan. Harus kita katakan. Allah punya tangan. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tapi juga jangan memfakumkan zat Allah dari sifatnya. Ini as'ari sekali nih. Makanya ini akhidah as'ari nih. Pemrozi nih. Kalau yang menafikan Allah sifatnya siapa? Mu'tazila. Kalau yang menetapkan mata, tangan, muka siapa? Mujassima. Ibnu Taimiyah. Contohnya Ibnu Taimiyah. Mujassima itu. Karomiyah. Kalau yang Allah sama sekali gak punya. Yang ada, yang kodim cuma satu zat. Nanti kalau yang kodim itu banyak. Nanti kalau Allah punya sifat. Sifatnya kodim apa hadith. Kalau hadith baru gak mungkin dong. Zat yang kodim sifatnya baru. Gak mungkin. Kalau kodim, kodim banyak banget. Zatnya Allah kodim. Nanti sifatnya orang Kristen mengatakan tiga kodim saja. Sudah dikafirkan oleh Qur'an. Apalagi ente menetapkan kodim berapa itu? 20 tambah 1. 21. Itu siapa itu? Yang matrim itu siapa? Mu'tazil. Maka Allah tidak punya sifat. Di Qur'annya ada sifat-sifat. Apa adanya harus kita tetapkan? Ya kudroh, irada, ilmu, hayakal. Tangan, muka, mata. Yang zilu Allah. Yang zilu fi ila sami dunya. Fi tulutil lel gitu ya. Allah ketika sepertiga malam. Akhirnya Allah turun. Di langit bumi, di langit yang paling dekat ini. Ya turun, Allah turun. Itu namanya terlalu tasbih. Kalau ada orang mengatakan, orang berpendapat, segala perbuatan kita dari kita sendiri. Itu namanya, namanya kodariyah. Apa namanya? Saya islam dari saya sendiri. Abu Jal kafir dari Abu Jal sendiri bukan dari Allah, bukan? Kalau Allah, kalau Abu Jal kafir itu takdir Allah. Nanti Allah zolim dong. Allah takdirkan Abu Jal kafir. Tapi nanti Abu Jal disiksa. Disalahkan. Dolim gak Allah tuh? Kata kodariyah gitu. Saya bunuh kamu. Saya pukul. Ini takdirnya Allah. Saya tabrak kamu. Saya tabrak. Mobil sampai mati. Takdirnya Allah. Gitu. Jadi manusia gak punya tanggung jawab. Eh gak. Maaf, maaf, maaf. Dari saya, maaf nanti. Nanti sebelahnya nanti. Saya tabrak mobil, kamu mati. Saya itu yang membunuh. Bukan Allah. Itu kalau kodariyah. Bahkan kalau kodariyah itu ula. Ma'bad al-Juhani. Itu mengatakan malah. Allah itu tidak mentakdirkan perilaku manusia. Bahkan Allah itu baru tahu. Eh Jokowi jadi presiden. Allah baru tahu. Jadi presiden Pak Jokowi jadi presiden. Karena Jokowi sendiri. Buat takdir Allah bukan. Hanya Allah menciptakan manusia. Dengan segala perangkatnya. Mata, pendengaran, penglihatan, pikiran, hati. Itu sudah diciptakan oleh Allah. Lah ada pun. Dia itu melakukan apa. Itu dari dia sendiri. Iman atau kafir ke mana. Itu dari dia sendiri. Itu kodariyah namanya. Bahkan kalau Ma'bad al-Juhani mengatakan dia. Jadi Allah menciptakan begini. Ini Allah menciptakan begini. Kertas atau api kalau mendekati kertas terbakar. Itu aja tahunya itu. Hari ini ada toko kebakaran, pasar kebakaran. Allah baru tahu setelah kejadian. Loh pasar kebakaran. Allah menciptakan kalau peluru atau pisau tajam ditusuk ke kamu. Ya kamu mati. Tapi kalau ada orang mati hari ini ditusuk ke pisau. Allah baru tahu. Loh si Anu mati ditusuk pisau. Dan namanya. Wal amru unuf. Nah. Mu'tazilah wasil. Dengarkan. Dengarkan ini. Mu'tazilah wasil bin Allah. Memperbaiki itu. Memperbaiki itu. Gimana? Perbuatan manusia dari manusia sendiri. Tapi Allah tahu. Enggak baru kejadian. Tahunya baru kejadian. Tidak. Itu kodirat ulah. Itu namanya kodirat ulah. Mu'tazilah memperbaiki. Betul. Peryaku manusia dari manusia sendiri. Bukan dari Allah. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Abu Jahal kafir. Dari Abu Jahal sendiri. Bukan Allah yang menyesatkan. Bukan. Abu Bakar iman. Dari Abu Bakar sendiri. Bukan Allah yang berhidayah. Bukan. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Abu Bakar akan iman. Abu Jahal akan. Afir. Kalau yang kodirat ulah. Allah pun baru tahu loh. Abu Jahal gak mau iman. Abu Bakar. Itu namanya apa? Yang Allah. Walakin Allah ya'alam. Itu mu'tazilah. Sama-sama muridnya. Muhammad bin Sayyidina Ali. Dari istri. Khawlah binti Ja'far. Dari Bani Hanif. Sama-sama. Mutazilah muridnya Muhammad. Qodariya muridnya Muhammad. Jahamiyah. Yang mujassimah. Muridnya Muhammad. Muhammad anaknya Sayyidina Ali. Dari istri kedua. Bukan istri Fatimah. Bukan. Kalau Fatimah namanya Hasan. Hussein. Kalau ini istri lagi. Kawin lagi. Setelah Sayyidina Fatimah wafat. 6 bulan setelah Nabi wafat. Fatimah wafat. Sayyidina Ali nikah lagi. Dan Khawlah binti Ja'far. Dari suku Bani Hanifah. Punya anak cerdas. Pinter. Namanya Muhammad. Gak berpolitik. Ngaji saja ngaji. Intelektual saja. Kalau Hasan Hussein berpolitik. Kejadian Karbala apa itu. Nah Muhammad bin Hanafiah. Gelar pengajian di Masjid Madinah. Muridnya jadi pendiri semua. Ma'bad jadi pendiri Madhab Khudariyah. Wasil jadi pendiri Madhab Mu'tazilah. Jahamin Sofwan beri Madhab Jahamiyah. Kalau kamu ngajar jadi pendiri Warteg lah. Namanya Muhammad bin Hanafiah. Menghindari. Kenapa enggak bin Sayyidina Ali menghindari Hasan dan. Supaya tidak sama Hasan Hussein. Kalau Hasan Hussein. Dari Sidif Fatimah. Cucu Rasulullah. Kalau Muhammad bukan cucu Rasulullah bukan. Dari istri kedua namanya siapa? Ditulis. Ditulis nanti. Aduh. Gak ada kia yang merangat begini barangkali. Istri siapa namanya? Khawlah binti Ja'far. Dari suku. Bani Hanifah. Maka disebut. Muhammad bin Hanafiah. Ya. Kalau ada orang berpendapat manusia ini tidak berbuat apa. Semuanya Allah. Manusia yang zina Allah. Kersana Allah. Manusia kafir kersana. Allah. Kehendak Allah. Manusia membunuh yang kehendak. Allah. Ada orang mabok kehendak. Ada orang kurang ajar kehendak. Itu namanya. Jabariyah. Apa namanya? Wahuma lah. Qodariyah dan Jabariyah. Wahuma. Torfan mu'awajjan. Dua-duanya Beng. Bengkok. Tidak benar. Bukan Siratul Mustaqim. Siratul yang. Siratul Beng. Siratul Mu'waj. Siratul Mu'waj. Wasiratul Mustaqim. Ada pun jalan yang benar. Itbatul fi'li lil'abdi. Pahami-pahami. Menetapkan perbuatan kepada hamba. Saya membunuh kucing. Saya yang bunuh. Saya yang bunuh ayam. Nyembeli ayam. Saya yang bunuh. Ma'liqror. Bi'annal kulla bi'kodoh illa. Yang nyabut nyawa. Allah. Paham buta. Kamu nyembeli ayam. Yang kamu berbuat apa? Menjalankan. Menjalankan pisau di lehernya ayam. Tapi yang menyambut nyawa ayam siapa? Allah. Gitu ya. Yang benar itu gitu. Yang benar. Kamu nabrak orang. Sebelum motor nabrak orang. Yang nabrak kamu. Tapi orangnya mati. Takdirnya Allah. Kamu ada tanggung jawab. Itu yang benar. Itu namanya teori. Teori kasab. Teori apa? Teorinya Imam Abu'l Hasan Al-Ash. Jadi manusia itu hanya kasab. Manusia itu hanya ikhtiar. Berupaya manusia ini. Takdirnya semua dari Allah. Tapi kita manusia hanya kasab namanya. Teori kasab. Tapi dia tahu juga Al-Mu'tazilah. Perdebatnya seru. Perdebatnya seru. Kata Madhub Ash'ari. Tapi contohnya burung. Nembak burung. Kalau yang sekarang pas ya sepeda motor lah. Sekarang nembak burung aja deh. Kalau ada orang. Apa? Pakai ketepel lah ya. Ngarah burung. Sebelum batunya kena burung. Dia ada yang membunuh. Mati. Misalnya kamu. Kamu manah burung. Sebelum panah sampai ke burung. Kamunya mati. Burung pun mati setelah kena panah. Matinya duluan kamu. Ada siapa yang bunuh burung? Paham gak? Paham gak? Terus sepeda motor deh. Kamu nilai sepeda motor. Nabrak anak. Nabrak anak kecil. Kamunya mati. Begini nabrak kamu. Jatuh mati. Anak kecilnya besok matinya. Atau nanti matinya. Siapa yang bunuh anak kecil itu? Kalau kata. Muntajilah kalah disitu. Muntajilah kalah. Muntajilah kalah. Kalau yang membunuh. Ya tadi yang mana? Lumayan udah mati. Masih bisa bunuh. Muntajilah kalah. As'ari benar. As'ari benar. Menang itu As'ari. As'ari McMahon film. Terima kasih telah menonton!